Pulau Pari, sebuah permata di Kepulauan Seribu, menyimpan pesonai yang tak ternilai harganya. Wajar saja, banyak sekali orang yang menyenangi tempat ini. Di pulau ini, kehidupan berjalan seirama dengan alam, menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan. Keberadaan hutan mangrove di sekitar pulau menjadi simbol ketahanan alam dan masyarakat sekitar. Namun, dibalik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak boleh luput dari pandangan kita. Ya, benar, masalah sampah. Jangan sampai sampah menjadi faktor utama untuk wisatawan tidak mau berkunjung lagi ke pulau ini ya, teman-teman. Dengan kearifan lokal yang terlihat dalam tradisi gotong royong, masyarakat Pulau Pari bersama IPB Universiti melalui program BIMA, menginisiasi pengelolaan sampah organik menggunakan maggot dari lalat tentara hitam atau BSF dalam upaya untuk menjaga kelestarian dan keindahan alam pulau ini. Dalam hal edukasi, IPB Universiti telah melakukan sosialisasi melalui pelatihan yang berjudul Komersialisasi Magot Kering dalam Rangkah Peningkatan Pendapatan Berbasis Ekonomi Sirkuler. Mudah-mudahan kecil, dia akan menjadi bentuknya seperti segede-gini ya. Sampai nanti kita akan keringkan. Bisa dipasahin ya. Nah, nanti tinggal minta tolong nih anak-anak. Bapak Ibu kan rasanya udah lebih, kalau sama gede lebih cepet ya. Terus bikin-bikin makanan. Nah, video, pokoknya itu lebih bagus. Jadi apa dikasih tahu? Artinya bekas maggot. Ini tuh pupuk yang sangat bagus. Pelatihan ini membahas tuntas tentang apa itu maggot, apa saja manfaatnya, teknik budidayanya, hingga pengolahan produk turunannya. Ya, menurut Ibu kegiatan hari ini gimana, Ibu? Seru atau enggak? Sangat bagus. Terus harapan ke depannya untuk budidaya maggot ini nanti gimana, Ibu? Ya, harapan ke depannya mudah-mudahan berlata, bermantah, buat lingkungan sini dan kebersihan sini. Jadi, tadinya sampah-sampah yang langsung dibuang aja ke tempat itu. Jadi kan bisa dimanfaatkan. Dan juga bisa, nanti kalau emang berkembang bagus dan diberhasil, kan juga bisa menambah itu menurutmu. Betul, betul. Dengan Bapak siapa kan namanya? Harapannya ke depannya nanti budidaya maggot ini seperti apa? Biar lancar. Biar lancar untuk bisa, apa ya, untuk kelesarian lingkungan kita juga ya, Pak. Manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Budidaya maggot memberikan sumber pendapatan baru bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pakan ini. Masih mumpan maggot ya, Pak ya? Bapak maggot. Ikan, ikan apa itu, Pak? Ikan krap. Krap. Dengan cara ini, budidaya maggot menjadi jembatan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Budidaya maggot di Pulau Pari bukan hanya sebuah solusi untuk pengelolaan sampah, tetapi juga merupakan langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari, dukung inisiatif ini untuk lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera. Tiga. Pak Gopalo Pari! Yes! 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 Terima kasih.